Oke, sekarang kalau yang dicari bukan huruf F, bukan gaya, tapi yang lain. Nah, dari rumus tadi kan F, K, Q1, Q2, per R kuadrat. Sekarang bagaimana kalau yang dicari itu adalah huruf Q? Nah, misalnya ini ada buah muatan. Ruatan positif sama muatan negatif ya. Q1 ini 2 kolom. Q2 ini berapa? Nah, kalau ternyata nilai F-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 9 N. Jaraknya adalah 3 meter. Nah, berapakah Q2 ini? Nah, dari rumus ini, kita mau pakai rumus segitiga nggak bisa. Maka kita kali silang. Kalau dikali silang, maka rumus ini menjadi F dikali R kuadrat, K, Q1, dikali Q2. Nah, kan? Kalau kita mau nyari Q2, maka temannya ini pindah ke bawah. Nah, maka menjadi Q2 sama dengan F, R kuadrat, per K dikali Q1. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita mau nyari Q1? Kalau mencari Q1, sama saja. Tutup Q1-nya, temannya pindah ke bawah. Maka, Q1 sama dengan F, R kuadrat, ke K, Q2. Kalau kita mencari huruf K, tutup saja huruf K-nya, temannya kita pindah ke bawah. Maka, K sama dengan F, R kuadrat, K, Q1, Q2. Bagaimana kalau kita mencari huruf R? Nah, kalau mencari R, pertama R kuadrat dulu ya. R kuadrat ini, temannya pindah ke bawah. K, Q1, Q2, F. Kita mau nyari R, bukan R kuadrat. Kalau R, maka tinggal diakar ke bawah. Nah, ini rumusnya. Tapi, yang penting kalian bisa, ini, kali silang dulu. Ini rumus bakunya. Oke, maka rumusnya tadi, soal yang tadi. Kita masuk ke saja. Rumusnya adalah F sama dengan K, Q1, Q2, per R kuadrat. Karena kita mencari Q2, maka Q2 kita tutup. Pindah ke bawah, F, R kuadrat, K, dikali Q. Nah, kemudian, kalau kita mencari Q2, kita tutup. Maka, kawannya pindah ke bawah. F, R kuadrat, K, dikali Q1. Fnya, 2 kali 10, bakat 9. Rnya, 3. 3-nya dikuadratin ya. Kuadrat, per, K-nya 9 kali 10, bakat 9. Sudah baku ya. Q1, Q1, 2 ya. Nah, maka kita coret. Ini 9, boleh dicoret. 2, boleh dicoret. Nah, maka menjadi 1 ya. 1 kali 10 pangkat. Nah, ini bagi nih. Kalau bagi, pangkatnya diapakan? Dikurang 9, dikurang 9. Maka, 0. Nah, kalau 10 pangkat 0 ini berapa ya? Nah, ingat ini pengatuan baru. Semua bilangan yang berpangkat 0 nilainya sama dengan 1. Nah, maka jawabannya adalah 1 kali 1 sama dengan 1 kolom. Oh, berarti nilainilah 1 kolom. Nah, jadi, seperti itu caranya. Oke. Nah, sekarang, begitu juga dengan untuk mencari nilai R nantinya. Sekarang. Nah, sekarang kita tes untuk mencari nilai R. Anggaplah nilai F-nya sudah diketahui. Nilai F-nya adalah 18 x 10 pangkat 9 Newton. Kemudian, nilai Q1-nya itu 1 kolom. Nilai Q2-nya sama dengan berapa ya? Boleh 2 kolom. Berapakah nilai R-nya? Nah, maka bumbusnya seperti tadi. F sama dengan KQ1-Q2 per R kuadrat. Kita kali silang. F, R kuadrat, K, Q1-Q2. Untuk mencari R kuadrat, K, Q1-Q2 per F. Untuk mencari R, akar K, Q1-Q2 per F. Masukkan ke sini. R sama dengan akar dari 9 x 10 pangkat 9. Nilai K sebenarnya. K1-nya 1. Q2-nya 2 per F-nya 18 x 10 pangkat 9 diakarkan. Nah, ini 9 x 2, 18 ya. Nah, ini bisa kita coret. Ini jadi 2. Nah, 2 kita coret ya. Maka, jadi 1 x 10 pangkat. Nah, ini tadi. Lagi-lagi. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat 0. Sebenarnya 1. Nah, maka akar 1 berapa? Akar 1 sama 1. Oh, berarti 1 meter. Nah, kalau nanti di sini akar 9, 3 berarti. Kalau akar 16, 4 berarti dan seterusnya. Nah, begitu cara ya untuk mencari nilai R dan Q. Atau yang lainnya. Terima kasih.